Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Puluhan jurnalis televisi di kota Bandung, Jawa Barat menggelar kegiatan Ramadan di Pondok Pesantren Sukamiskin, Bandung. Selain memberikan ilmu jurnalistik kepada para santri, dalam kegiatan ini para jurnalis juga ikut mondok guna mendapat ilmu keagamaan. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pengurus Daerah Jawa Barat dengan antusias mengikuti kegiatan Ramadan yang mengusung tema Jurnalis Nyantri di Pondok Pesantren Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain mendapatkan ilmu keagamaan dari pimpinan Pondok Pesantren, para jurnalis juga melakukan kegiatan seperti Tadarus dan Tausia. Selanjutnya mereka juga memberikan ilmu jurnalistik kepada ratusan santri, seperti pelatihan reportase, pengambilan audiovisual, hingga memberikan sosialisasi untuk menangkal berita bohong. Kegiatan jurnalis santri ini kita sharing, di mana teman-teman jurnalis ada kekhawatiran di era distruksi informasi bahwa teman-teman santri harus memiliki kemampuan dalam teknologi. Mulai dari mencerna informasi, membuat atau menambat ikan, dan meng-share informasi. Jadi kita memberikan besi ke jurnalistikan untuk para santri dan kami pun, IJTI, atau teman-teman jurnalis dapat siraman rohani dari para asatir atau dari para kiai. Kegiatan jurnalis nyantri ini juga disambut baik oleh pejabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin Triadi. PJ Gubernur Jawa Barat mengatakan, kegiatan yang digagas oleh IJTI Jawa Barat sangat baik, karena mampu menyaring berita yang didapat dan menangkal berita bohong. Lebih jauh, B pun meminta IJTI Jawa Barat tidak hanya menggelar kegiatan serupa di lingkungan pesantren saja, namun dapat juga berbagi ilmu dengan pelajar SMP dan SMA. Selain itu, para jurnalis televisi yang ikut kegiatan ini diharapkan dapat lebih memegang tuguh prinsip-prinsip jurnalistik, sehingga media-media mampu menjadi referensi masyarakat untuk mendapatkan berita yang benar. Ya, saya menyebut baik program jurnalis nyantri ini, karena memang banyak anak-anak muda yang tentu dapat nyantri yang mempunyai bakat menulis, bakat menggunakan kamera atau foto atau video, tapi dengan adanya ini lebih diarahkan dan semoga mereka mendapat ilmu yang baik dan juga menfaat dan dapat diamalkan kepada masyarakat. Jadi nanti pengambilan kabarnya lebih bagus, tulisannya juga lebih baik, apalagi mereka adalah seorang nyantri, jadi juga nilai-nilai kebenarannya pasti akan lebih dipegang, prinsip-prinsip itu akan dipegang oleh para raksana. Acara jurnalis nyantri ini merupakan kegiatan ketiga yang digelar oleh IJTI Pengda Jawa Barat. Sebelumnya, jurnalis nyantri ini digelar di Pondok Pesantren Universal Kota Bandung dan Pondok Pesantren Ulul Albab, Kabupaten Bandung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Inspira TV melaporkan. Sebuah resto di Sederlarjo, Jawa Timur sajikan kromboloni ayam libanon. Renyak gurih kromboloni berpadu dengan ayam bumbu khas timur tengah berhasil menambah selera berbuka puasa bagi penikmatnya. Penasaran seperti apa? Berikut tipu tanya untuk Anda. Berbeda dengan kromboloni pastri ala Italia yang biasanya berisikan saus vanila, stroberi, coklat, hingga teh hijau. Sebuah resto di kawasan tengah Kota Sederlarjo, Jawa Timur menyajikan kromboloni berisikan ayam berbumbu kari kofta ala Timur Tengah, sehingga tercipta kromboloni ayam libanon. Cara pembuatannya pun sangatlah mudah, cukup siapkan adonan pastri kromboloni yang kemudian dipanggang selama 15 menit. Sambil menunggu adonan matang, tumis bawang putih, bawang bombay, kayu manis, dan daging ayam yang sudah dipotong dadu. Selanjutnya masukkan bumbu kari kofta, gula, garam, dan santan, kemudian aduk hingga seluruh bumbu dan rempah bercampur rata hingga matang. Dalam penyajiannya, ayam libanon ini tak hanya diisikan, namun juga menyiramkannya di atas kromboloni. Pihak resto mengaku sengaja menggabungkan kromboloni pastrik khas Italia dengan ayam bumbu kari kofta khas Timur Tengah untuk memeriahkan bulan suci Ramadan dengan ciptakan sajian berbeda untuk berbuka puasa. Kita gandengkan itu antara Italiano ala Itali sama Libanon. Kita gabungkan jadi satu. Jadi biasanya kan semua pakai, apa itu namanya, stroberi, juta, stroberi saus, kemudian coklat saus. Kita pakai, kita perpadukan dengan ayam, ayam ala Timur Tengah gitu. Jadi Timur Tengah kita gabungkan jadi satu, jadi sama Itali. Renyaguri kromboloni di luar berpadu dengan rasa khas kari Timur Tengah ayam Libanon, diakui penikmatnya mampu menambah kemuriahan rasa saat berbuka puasa. Untuk dapat menikmati kromboloni ayam Libanon ini, Anda cukup membayarnya dengan harga Rp135.000 saja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid, melaporkan. Berjalan kaki selama tujuh hari adalah kompetisi sehat yang digagas Giflight Foundation. Yayasan yang mengelola sejumlah panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia ini, menggalang dana melalui Walkathon atau Global Walk, yang tahun lalu berhasil mengumpulkan Rp16.000 atau sekitar Rp250.000.000. Rina Morrissey, diaspora Indonesia di Severna Park, Maryland, memang selalu terpacu untuk memenangkan lomba jalan atau Walkathon yang diadakan Giflight Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California. Pelari maraton yang sudah tiga kali mengikuti lomba tahunan ini bergabung dengan empat para pelari Indonesia lain dari negara bagian Texas dan California. Idenya sangat bagus sekali ya, selain untuk kesehatan, juga untuk berbagi, untuk kebaikan. It's like motivate people to go out there and just walk. You don't have to run, just being active. Giflight Foundation penyelenggara acara ini mengelola panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia. Global Walk bertujuan mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu penghuni panti-panti asuhan tersebut. Sebelum pandemi, event ini diadakan secara in-person atau langsung diikuti sekitar 500 peserta. But because of COVID, you know, the whole world changed and we had to adapt, right? So, the idea is to create excitement and engagement where people can just walk or run and we have actually participants from all over the world. So, that's the idea to just bring people together for something healthy and meaningful. Ini adalah tahun keempat Giflight Global Walk diadakan secara virtual atau daring, diikuti 52 tim yang terdiri dari 5 anggota. Selain dari AS, pesertanya juga berasal dari berbagai negara, termasuk dari panti asuhan yang dikelola Giflight Foundation. Setiap hari selama seminggu, peserta berlari atau berjalan sejauh mungkin, hingga tenggat waktu, yaitu tengah malam, di mana setiap tim harus melaporkan total jaraknya. Mereka berusaha mengumpulkan jarak tempuh dengan berbagai cara, seperti berjalan di dalam mal atau treadmill apabila cuaca tak memungkinkan. Dian Alian, pendiri Giflight Foundation yang rutin berjalan sejauh 10 km setiap hari, mendorong dirinya untuk mencapai 110 km selama 7 hari. Dan itu menarik apa yang Anda bisa lakukan apabila Anda menyerang kepentingan Anda sendiri. Iman Hak bahkan menetapkan target 40 km setiap hari, untuk memenangkan kompetisi di antara tim remaja, walaupun memotivasi diri, diakuinya tak mudah. Hal senada juga disampaikan Dina Ali yang mencoba berjalan 8 hingga 16 km setiap hari. And having this walkathon is a reminder that we are trying to help people around the world, orphans specifically, who often go without. And having these homes is a way for us to give them as much as we can. Global Walk membuka kesempatan bagi perusahaan atau individual yang ingin memberi donasi, mendukung kelompok yang berkompetisi. Tahun lalu, para peserta berjalan sejauh 15.000 km dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 16.000 dolar atau sekitar 250 juta rupiah. When we share our blessings, honestly that blessing will magnify. Dari San Jose, California dan Severna Park, Maryland, Tim VOA. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu masjid yang berada di Kota Bandung. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.